Hai semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di Youtube Channel Yuni Yuni Nah di video kali ini Aku mau memasak masakan sederhana Ini sangat simpel, mudah dibikinnya Tapi rasanya enak Ini adalah tumis bengakal Nah sekarang aku mau potong-potong dulu Satu buah wortel Ini aku potong serong-serong ya Atau sesuaikan selera saja Kalau sudah selesai Kita sisikan dulu Berikutnya aku mau potong-potong juga bumbunya Disini ada 3 buah capi rawit Kita potong-potong dulu Seperti ini Berikutnya ada 3 siung bawang putih Ini kita keprek dulu ya Lalu kita iris tipis-tipis Supaya rasanya lebih keluar ya teman-teman Lalu ada 4 siung bawang merah Ini kita iris tipis-tipis juga Nah untuk bumbunya sudah selesai Kita iris semuanya ya Dan disini ada 1 buah bunga kol Yang sudah aku potong-potong Wortelnya juga sudah siap Bumbunya sudah siap Lalu aku tambahkan juga 2 buah sosis Sudah aku potong serong gitu Sekarang kita panaskan wajan Kasih minyak secukupnya Lalu setelah minyaknya panas Kita masukkan bumbu yang sudah kita potong-potong tadi Kita tumis sampai dia berbau harum ya Sampai dia mateng Nah ini bumbunya sudah mateng Sekarang kita masukkan bunga kolnya Lalu kita masukkan juga wortel Kita aduk-aduk sebentar Lalu aku masukkan juga 2 buah sosis yang sudah aku potong serong Selanjutnya aku tambahkan garam secukupnya Kira-kira setengah sendok teh Kaldu ayam bubuk secukupnya Lalu saus tiram ya Ini kita tambahkan secukupnya juga Kira-kira 1-2 sendok makan Lalu kita aduk-aduk ya Supaya bumbunya tercampur rata Berikutnya aku tambahkan sedikit air Supaya bunga kolnya empuk ya Lalu kita tutup Kita masak sampai dia mateng Sampai seluruh sayurannya empuk Dan setelah beberapa saat kita masak Kita buka dulu tutupnya Ini boleh kita aduk-aduk ya Supaya merata Dan di tahap ini kita boleh icipin Sudah cukup belum rasanya Kalau belum boleh kita tambahin ya teman-teman Dan kalau sudah cukup Ini sudah boleh kita angkat Karena sayurnya sudah empuk Dia sudah mateng Nah ini dia Masakan kita hari ini sudah jadi Tumis bunga kol, wortel, dan juga sose Sudah siap kita hidangkan Masakan yang sangat simpel, mudah, dan sangat sederhana ini Sudah siap kita nikmati ya Oke selamat mencoba Untuk kalian semuanya Semoga resep kali ini bermanfaat Jangan lupa di like, di komen, juga subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya ya Supaya kalian tidak ketinggalan video aku berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum